Kita bicara historik, kenapa kita pakai nama Epic? Sebenarnya dari, karena kita di Semarang berdirinya, ada satu bahasa Jawa yang kata-katanya Apik. Oh, Apik. Apik, Apik itu kan baik, bagus. Bahkan kita sendiri Epic Biler di bawah kita, kita tambahkan tagline kita, ambil. Tagline kita adalah, full passion, play perfection. Oh iya, sesuai jargon ya? Sesuai dengan tagline kita, jadi passion bermain Biler itu yang menjadikan kita bisa bermain dengan perfect. Oke, kalau nggak ada passion kita gimana? Jadi passionnya dulu, yang harus kita tampilkan. Jadi mohon maaf apabila ditemukan ada satu perjudian, mohon maaf akan kita, dalam arti akan kita keluarkan dari tempat kita. Oke, semuanya salam biliar tanpa judi. Ketemu lagi di channel kesayangan kalian, Om Biliar ya. Kita lagi di Semarang, di Epic Biliar bersama ondernya, Bang Andri. Iya. Perkenalan dulu Bang. Tak kenal makata sayang. Iya, salah. Yang kenal pun nggak sayang-sayang. Kalau kita kenal, sayang mulu. Wah, gimana? Perkenalan Bang, langsung. Iya. Oke, selamat. Nama saya Andre. Saya salah satu owner dari Epic Biliar Semarang. Saya hari ini bersama dengan Om Bil, guru besar saya. Guru besar. Mentor. Dan salah satu yang membuat Epic Biliar berdiri dengan salam biliar tanpa judinya. Itu yang menjadikan kita semangat untuk mendirikan Epic Biliar. Keren ya. Berarti perpanjangan tangan salam biliar tanpa judi. Nah, ngomong-ngomong Epic Biliar ini kan kalau saya orang awam kan biasa dengernya di game ya. Epic. Terus apa lagi namanya? Selain Epic apa namanya? Legend ya. Legend ya. Nah, kalau Epic sendiri apa nih artinya, Bang? Ya, Epic sebenarnya gini. Epic itu kan kalau kita bicara Epic kan sesuatu yang mengagumkan ya. Mengagumkan? Yang sesuatu yang mengagumkan kalau dalam istilahnya. Sebenarnya ini bukan satu bahasa Inggris yang baku. Tapi satu sebutan lah. Satu sebutan yang, wih epic banget gitu loh. Nah, tapi kita bicara histori. Kenapa kita pakai nama Epic? Sebenarnya dari, karena kita di Semarang berdirinya. Ada satu bahasa Jawa yang kata-katanya Apik. Oh, Apik. Apik. Apik itu kan baik, bagus. Nah, dari kata Apik itu kemudian kita coba cari kata lain. Akhirnya kita ketemu Epic. Kita ketemu Epic. Nah, bahkan kita punya perusahaan namanya masih pakai nama Apik. Oh, perusahaan namanya Apik ya? Kita punya badan hukum pakai nama Apik. Apik, 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 Apik terus jaya. Kemudian untuk merek usahanya kita pakai Epic gitu. Oh, itu ya. Ya, kira-kiranya seperti itu. Tapi kalau untuk di dunia biliar, apakah sebelumnya pernah suka biliar? Atau tiba-tiba melihat tren biliar naik buka usaha? Dan kalaupun kenal biliarnya, kira-kira kapan nih? Jadi gini, kita sendiri pernah menjalankan usaha biliar juga dulu. Oh, pernah? Pernah tahun 2006. 2006, masih biliar model dulu? 2006, kemudian kita sampai 2006, sampai 2010-an. Dan kita sempat hukum kita alihkan ke usaha kita yang lain. Nah, akhir-akhir ini kan saya banyak-banyak lihat YouTube, salah satunya YouTube dari Ombil. Nah, itu di situ tercetus satu semangat yang kayak semacam kayak passion, kayak passion kita keluar lagi. Kemudian spirit kita keluar lagi, spirit dalam arti dengan slogan tag. Biliar tanpa judi itu, buat kita mengartikan sesuatu yang something different gitu loh. Yang oke lah, kebetulan kita punya space. Space kita kosong. Ayo, kita bareng-bareng, kita kerjakan. Akhirnya kita buka di liar ini. Nah, ini pelajaran nih buat teman-teman. Sebenarnya kalian itu nggak bisa kerja dengan passion kalian. Jadi kayak Bang Andri ini, beliau membuka YouTube baru keluar passionnya. Jadi sebenarnya kalau namanya di dunia kerja atau kalian mencari rezeki ya, kalian itu nggak bisa memaksakan kerja sesuai passion kalian yang sekarang. Jadi intinya adalah kalian harus belajar, cari relevansi, ketemu orang-orang, biar passion kalian sesungguhnya itu keluar. Begitulah kira-kira. Betul Ombil. Bahkan kita sendiri epic miliar di bawahnya kita tambahkan tagline kita, Ombil. Tagline kita adalah full passion play perfection. Oh iya, sesuai jargon ya? Sesuai dengan tagline kita, jadi passion bermain miliar itu yang menjadikan kita bisa bermain dengan perfect. Oke. Kalau nggak ada passion kita gimana? Jadi passionnya dulu, yang harus kita tampilkan. Benar, tujuh. Nah, kalau saya kan pegiat miliar tanpa judi nih, dan juga otomatis tanpa alkohol. Dan kita juga diundang ke sini karena udah ngeriset katanya nggak ada judi dan nggak ada alkohol, itu beneran? Benar sekali, Ombil. Tapi kalau ketahuan judi gimana nih? Ya, kalau kita dari awal, dari pintu masuk, kita udah ada rule ya. Rule, di situ kita tulis yang pertama adalah dilarang berjudi. Nah, itu rule. Dan kita juga ada pengawasan di sini. Kita ada pengawasan dalam arti, kita punya pengawas untuk melihat player-player atau pemain-pemain kita, jangan sampai mereka melakukan judi. Nah, apabila, karena kita rule-nya kita sudah jelas, jadi mohon maaf apabila ditemukan ada satu perjudian, mohon maaf akan kita, dalam arti, akan kita keluarkan dari tempat kita. Seperti itu. Tuh, dengar ya. Video ini menjadi bukti ya, mudah-mudahan beneran ya. Kalau untuk dari segi pelayanan, apa yang mau diunggulkan dari epik biliar? Ya, mungkin seperti tempat biliar yang lain juga. Tapi kalau dari kita, yang paling utama kita utamakan adalah kenyamanan dulu. Kita utamakan kenyamanan dari, mungkin dari ruangan dengan space meja yang tidak terlalu sempit. Kemudian kita, untuk sofa, kita atur private-private juga, supaya tidak terlalu bersinggungan antara satu meja dengan meja yang lain. Dan papanya juga unik? Ya, terima kasih. Ambil, kemudian dari sisi pendinginan ruangan juga, harusnya standarnya kita di total dihitung oleh tukang AC dengan BTU itu kita cukup 28 pk, kita tambahkan menjadi sampai 37 pk. Bu, 37 pk? Ya, 37 pk. Karena kita punya prinsip, kalau sudah panas, kurang AC susah. Tapi kalau dingin bisa dimatikan. Bisa dimatikan. Ya, bisa dikurangin. Jadi setiap hari kita operasional tidak dengan full kapasiti AC. Jadi kita nyala bergantian. Pertama, AC juga lebih awet. Kemudian juga apabila ada maintenance, ada service, ada apa, tidak mengganggu pendinginan yang ada di ruangan. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya nih. Jadi kan ini mengutung giliar positif. Sebenarnya jawaban ini sering saya dengar dari pelaku-pelaku bisnis yang lain. Mungkin ada pandangan lain dari Bang Andre ya. Dengan membuka biliar positif ini, yang otomatis katanya judi diusil, ketahuan judi diusil, terus nggak jual alkohol, dan dengan klien yang ada ini, apa nggak takut rugi? Ya. Ya, kalau kita hanya bicara bisnis oriented ya. Mungkin kalau kita bicara bisnis oriented, perhitungannya, tentunya kita masing-masing ada perhitungan. Ada perhitungan, ada target, ada kita buat proyeksi, kemudian ada FS semua. Tapi saya yakin sebenarnya, tidak hanya, kenapa harus kita buat sesuatu yang memang rame, dengan sesuatu yang tidak loyal dengan tempat kita sendiri. Kalau judi bisa di mana-mana kan. Ya ambil ya. Betul. Nah, besok kita menghendaki yang pertama adalah faktor family. Faktor family selama ini kita buat image kepada family, makanya kenapa kita di sini, kita tekankan seperti rencana kita, kita adakan home tournament, ataupun nantinya hanya khusus untuk pemula. khusus pemula. Pemula. Karena memang kita, memang mau menggiatkan, mau menggiatkan biliar ini, di tingkat family, junior, bahkan ke tingkat ladies, atau ibu-ibu, atau keluarga. Wah, keren ibu-ibu ya. Nah, selama ini kan, ibu-ibu biasanya terlalu sensitif dengan asap rokok. Pertama, kedua, kemudian lingkungan tempat. Benar kan, kalau memang mereka, ternyata banyak-banyak family, banyak anak-anak yang masih junior-junior, akhirnya terbentuk satu, satu wadah komunitas biliar, yang memang bisa merangkum, dari alakan family juga. Itu tujuan kita. Jadi kalau kembali lagi, kalau bisnis tidak meluruh, harus profit-oriented. Itu akan terjadi, akan kita capai, kalau memang, kita yakin aja. Oke. Jadi poin pentingnya adalah, build the market. Yes, betul. Menciptakan market, bukan mengikuti market yang sudah ada. Ya, istilahnya, jangan kita menjadi follower, tapi kalau bisa kita menjadi trendsetter. Baik. Nah, terus juga kita kan sama team kan, kalau ke rumah biliar kan, kita sering bahas rumah biliarnya gimana, terus kliennya gimana. Terus kita sering ngobrolnya di hotel nih kan. Nah, kalau dari ngeliat fasilitas yang menurut saya, mungkin RAB-nya agak sedikit bengkak ya. Dan harga per jamnya menurut saya relatif murah. Untuk level skala interior, epic biliar. Nah, itu apa alasannya? Kalau bilang RAB bengkak, mungkin ya. Tapi kita juga, kebetulan saya juga kontraktor mobil. Oh. Betulnya saya kontraktor, dan project ini saya handle sendiri. Semua dari nol. Semua dari ini sendiri, saya nol. Saya gambar sendiri, ini sendiri. Dan kita juga bisa pakai alternatif material, mungkin yang kita bisa atur, tidak terlalu overload dari RAB. Kurang lebih seperti itu. Berarti kontraktornya, kontraktor sendiri, nggak takut ditipu. Kalau tipu, dia berarti menipu diri sendiri. Iya. Betul. 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 Nah, untuk kedepannya bang, ada nggak rencana pembinaan atlet, atau apalah, untuk secara teknis, mendukung program biliar Indonesia gitu? Keinginan K.Rais itu sangat kuat. Ah. Keinginan itu sangat kuat. Makanya, kenapa, salah satu talent awal, yang kita tampilkan di sini, langsung kita ke masternya. Book. Kita, kita, kita mau memperkenalkan kepada tamu-tamu kita, bagaimana biliar yang benar, teknik biliar yang benar. Apalagi, kebetulan, ambil di sini cukup lama ya. Iya. Dan nanti di hari-hari, mendekati hari-hari, ada, ada rencananya, ada special coaching ini ya. Benar ya? Ini the best special coaching yang akan diberikan oleh ombil, khusus untuk, untuk tamu-tamu epik. Dan, koreksi kalau salah ya. Dan sepertinya, ini bakal coaching klinik pertama di Indonesia yang membahas hypnospot. Wess, luar biasa. Ceren. Karena coaching klinik, kebanyakan mereka membahas hal teknis. Nah, ini spesial lah, di epik biliar ya. Mungkin, saya satu-satunya pelatih biliar. Biar mungkin ya, mungkin ya, koreksi kalau salah. Yang coaching kliniknya membahas hypnospot. Jadi, gimana cara kita menggunakan mindset dan membentuk mental baja tuh. Jadi, lebih ke peningkatan percaya diri, motivasi, penguasaan meja, penguasaan penonton, dan semuanya. Spesial ya, di epik biliar ya. Itu juga salah satu yang aku harus belajar. Oh gitu. Karena kalau main bola sembilan, satu sampai tujuh masuk, delapan sembilannya belok. Nah. Karena mental. Iya. Nah, kalau untuk dari segi makanan, menurut saya sih, standar restoran ya. Terus juga, makanan juga enak. Dan murah. Terima kasih. Nah, ini kasih lagi halusannya nih, kenapa nih? Kalau dihitung itu, nggak masuk akal ini, perbulannya ini. Jadi, kita kebetulan juga, kita punya chef juga, ex salah satu hotel, ambil ex salah satu hotel. chef ya? Iya, kita pakai chef. Oh, pakai chef? Chef kita, satu chef dan dua asisten chef. Itu mereka, tugas bergantian. Dan memang, kita bikin untuk food di sini, food dan beverage di sini, kita buat sesuatu yang simple. Yang simple, dalam arti kita juga menu tidak terlalu banyak, tapi kita buat sesuatu yang memang, agak sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Mungkin, salah satu contohnya kemarin, waktu ambil begitu sampai, yang pertama saya sajikan adalah cingkong goreng ya. Iya kan, betul ya. Nah, kita coba rasakan cingkong goreng, dan ya banyak, syukur-syukur banyak yang suka cingkong goreng. Kita hanya punya karakteristik yang beda, contohnya. Nah, untuk harga sendiri, kita buat sesuatu yang, ya kita jualan pasti untung lah. Kita pasti wajib cari untung. Tapi, perhitungan, perhitungan cost kita sendiri, untuk beverage, dan untuk food, kita buat, ya tidak, terus terang, margin kita, kita ambil tidak terlalu banyak. Tujuannya kenapa? Karena memang kita bukan, khusus untuk di restonya, tapi kita itu kan merupakan satu, support yang diberikan, yang harus diberikan kepada customer, pada saat mereka main. Dan pada saat mereka tunggu, juga, kayak seperti, kita buat area, area waiting kita, seperti, sedikit seperti semi cafe ya. Jadi, orang bisa nunggu, ada wifi, ada bisa makan, minum, sambil sampai menunggu, giliran bermain di mejanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dapet ilmu lagi nih, buat teman-teman. Jadi, kalau kita membuka bisnis biliar itu, jangan melewati kapasitas kalian, sebagai pebisnis. Jangan mau ngejar BIP-nya doang. Jadi, kata Bang Andri tadi, menunya tidak terlalu banyak, dan enak. Dan ini juga, mempengaruhi faktor, penyajiannya. Jangan kita nafsu, mau ngejar BIP, menunya banyak, dan malah nanti, yang di dapur, malah kelabakan kan. Betul. Dan satu hal juga, banyak spoil jadinya. Semakin kita banyak menu, semakin banyak, bahan baku yang terbuang, kalau tidak terpakai. Betul, betul, betul. itu juga salah satu, yang kita bisa reduce cost kita, supaya harga kita tidak terlalu mahal. Iya, iya, iya. Nah, kurang lebih itu. Nah, tadi kan menu favoritnya, singkong goreng nih, Bang. Iya. Emang di Semarang, kulinernya tidak ada singkong goreng, atau bagaimana? Kenapa memilih singkong goreng? Ada juga, Semarang. Kebetulan kita punya, memang, dia punya satu resep, satu resepi atau resep, yang memang, dia bisa mengolah singkong itu, yang mana, kontur singkongnya itu, sudah hilang. Iya, iya, iya. Seperti yang mungkin, mungkin yang seperti, Om Bil rasain, mungkin singkongnya, rasanya, kalau digigit, jadi kayak kentang, atau jadi kayak ubi. Benar sih? Lembut, seratnya sudah tidak ada, di tenggorokan tidak serat, itu salah satu karakter, tapi digoreng dengan, dengan sisi luar, yang sangat crunchy. Crunchy di luar, lembut di dalam. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dari kita, pokoknya terima kasih banyak, Bang, pengalamannya. Terima kasih. Semoga ini bukan cabang pertama, akan ada cabang kedua, ketiga, dan seterusnya. Iya, biar bisa mengundang kita terus. Sampai Palembang cabangnya. Uy, amin. Amin. Sukses juga buat Om Bil, dan tim seluruhnya. Susah luar biasa. Oke, terima kasih. Salam bilihatan, Pak Judy. Sampai jumpa di.